Inilah potret buram pendidikan kita yang seharusnya sudah tidak terjadi lagi. Sekolah Negeri 01 Sumur Butu yang berada di kampung Kisalak, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Atap Nyejebo. Lapisan cat binding sekolah sudah terkelepas, bahkan tiang fondasi sebagai penopang bangunan telah mirip. Hal ini membuat ratusan siswa yang belajar di lokasi itu menjadi ketakutan untuk mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Meski pernah diperbaiki, namun gedung sekolah tak pernah mendapat perawatan. Hingga akhirnya kayu kanopi dimakan rayap dan mengakibatkan pelafon di kelas 4 Ambro pada Januari lalu. Selain tak terawat, fasilitas di sekolah juga sangat tidak memadai. Bahkan tiga unit komputer dari bantuan perusahaan telah rusak sejak tiga tahun lalu. Kalau misafnya mungkin lima tahun yang kali ya, tidak ada yang kayaknya mempunyai peringkat. Pelajuan juga itu terut-mener setelah. Bahkan saya mewakili perembang tiga pulahan, setelah tahun, habis sekali, setelah tahun, saya mewakili perembang tiga pulahan. Pengajian renovasi sudah tiap tahun ya. Itu alasannya apa, Pak? Tidak ditandukin atau apa? Tidak tahu alasannya kenapa. Kalau dari penurahan diterima, dikualifikasikan, pada sana tidak tahu alasannya kenapa. Tidak langsung ke dunas dudukannya, jangan sampai ikuti belokasi. Tidak tahu. Sementara situasi belajar-mengajar di SD negeri layih ikan yang terlepak di perbatasan kota Subulus Salam, Sumatera Utara, para siswanya harus belajar di ruang sempit milik penjaga sekolah karena tak punya ruang kelas sendiri. Mereka terpaksa harus menggunakan bekas rumah penjaga sekolah yang sudah mulai rusak, sebab ruang kelas yang mereka gunakan sebelumnya sedang direnovasi sejak tahun 2012 lalu. Dan hingga kini, perbaikan yang menggunakan dana dari otonomi khusus tak kunjung rampung. Kondisi proses belajar-mengajar seperti ini membuat siswa dan guru kesulitan karena sempitnya ruangan dan rusaknya beberapa bagian bangunan seperti jendela, dinding yang kotor, atap seng yang sudah sangat tua, sehingga tak layak untuk dijadikan ruang belajar. Pihak sekolah berharap pemerintah bisa memberikan solusi agar renovasi ruang kelas mereka yang selama ini terbengkalai bisa segera dilanjutkan dan diselesaikan hingga mereka bisa melakukan proses belajar-mengajar dengan layak. Terima kasih telah menonton!